Dua polisi inspiratif dedikasikan waktunya untuk berbagi dengan sesama. Meski berbagai halangan harus dilalui, namun hal ini tak menyurutkan niat mereka untuk berbuat baik. Nah siapakah mereka? Ini dia sosoknya. Masih ingatkah kamu dengan sosok polisi yang membangun sejumlah masjid serta merawat ratusan anak yatim? Selain itu, ada juga polisi yang punya anak asuh hingga 64 orang. Iya, keduanya adalah Brigadir Nur Ali dan Ibda Rohmatri Marwoto. Berbagi dengan sesama adalah panggilan hati kedua polisi inspiratif ini. Mulai berkendara di jalan ekstrim, hingga berjalan kaki menuju lokasi terpencil yang jauh dari pemukiman warga. Berbekal keranjang berisi paket sembako, keduanya menapaki jalan-jalan terjal agar dapat berbagi dengan warga lansia tak mampu. Tekad kedua polisi budiman ini untuk berbagi bahagia pada para lansia yang tak bisa berpergian kemana-mana. Sejumlah lansia hidup prihatin di sejumlah tempat di Gunung Kidul. Mulai yang rumahnya hanya terbuat dari bilah bambu, dan ada pula yang tidur satu ruangan dengan ternak kambing mereka. Salah satunya Sakilah. Nenek renta berusia 75 tahun. Akibat sakit yang dideritanya, ia hanya bisa berharap uluran bantuan dari tetangganya. Kadar-kadar yang penuh hari ini, dikasih tiang-tiang dulu. Senang. Jarak berpuluh-puluh kilometer tak jadi halangan bagi Brigadir Ali dan Ibda Rohmat untuk berbagi dengan para lansia di kawasan perbukitan Desa Mertelu, Kecamatan Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Berkaitan dengan rasa kita sebagai manusia hidup di dunia ini. Jadi kita hidup di dunia ini, satu yang utama adalah tolong-menolong. Jadi kita untuk saling berbagi. Bisa sedikit banyak. Mengabdi sebagai polisi selama puluhan tahun, kedua polisi ini punya misi kemanusiaan yang sama. Berbagi kebahagiaan bersama orang yang membutuhkan. Kejahteraan bersama, bahagia bersama. Jadi saya menginginkan simbah-simbah itu merasakan kebahagiaan dan ketentraman dengan adanya kegiatan seperti tadi. Siswa rohmat pengiriman dari Bolda Jatim yang merupakan seorang anggota Polri yang tulus ikhlas mengasuh puluhan anak yatim. Harapan kami ke depan akan banyak muncul rohmat-rohmat yang lain untuk berkesempatan mengikuti pendidikan di istubah lemdiklat Polri. Lewat aksi berbagi ini, keduanya berharap makin banyak orang yang terketuk hatinya untuk bisa saling berbagi dengan warga lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Prasetyawati melaporkan untuk NET.